Jadi permasan kami karena ada Puluhan kader dari sejumlah DPD dan DPC Partai Demokrat Kalimantan Timur Rabu siang mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan surat keputusan ke pengurusan Partai Demokrat sesuai terbitan pimpinan Pusat Agus Harimurti Yudhoyono yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 Penyerahan SK ini pun langsung diterima Kepala Kanwil Kaltim Sopian Mereka juga memberikan berkas yang berisikan struktur anggota berdasarkan ADRT Partai yang sah pada Kongres kelima Demokrat Tahun 2020 lalu Hal ini dilakukan guna mencegah pembuatan surat keputusan palsu Pasalnya pengurus Partai Demokrat Kaltim telah melaporkan adanya sejumlah kader partai yang mengikuti Kongres Luar Biasa dengan membawa surat keputusan palsu yang mengaku pengurus partai Pihaknya pun telah melaporkan 10 oknum kader demokrat yang diduga memaksukan SK Polda Kalimantan Timur yang digunakan oknum kader untuk mengikuti Kongres Luar Biasa di Serdang, Sumatera Utara Polisi pun telah melakukan penyidikan terkait kasus tersebut Ya artinya mereka datang kesana mengatasnamakan DPD dan DPC Ada pemalsuan surat gak Pak? Ya dengan kata-kata itulah kita akan selidiki nanti melalui polisi Apakah mereka ada membuat surat tertulis dengan meniru tanda tangan Pak Jaang selaku KITU DPD misalnya atau meniru tanda tangan Pak Kerjuan selaku KITU DPC Kota Samarinda Nah secara fakta belum kami memilikinya tapi lewat pendidikan nanti dari Polda akan kita ikuti perkembangannya kayak apa Sementara Kakkan Wil, Kemenkum HAM menjelaskan berikas tersebut nantinya akan diperiksa dan akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton